Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana mencegah penyakit. Tapi sebelumnya seperti biasa, yuk mari kita ngopi. Ngobrol prihaliman, ngobrol prihal islam. Akhir-akhir ini saya lihat berita dimana saja. Karena itu banyak orang yang lagi ngebahas tentang virus corona. Padahal sebetulnya virus DBD itu lebih berbahaya dari corona. Kalau DBD kurang penanganan 1x24 jam, orang bisa meninggal. Tapi kalau corona, ada kemungkinan orang bisa hidup lagi. Dan bisa sembuh. Dan itu hanya virus biasa. Tapi ini yang jadi permasalahan berarti banyak orang yang panik. Justru kepanikan ini yang lebih berbahaya daripada virus atau penyakit itu sendiri. Dan banyak orang yang ketika panik atau takut, artinya berarti keimanannya kepada Tuhan, keimanannya kepada Allah kurang. Karena rasa takut itu menunjukkan bahwa dirinya tidak iman. Kalau orang itu beriman, maka dia tidak akan memiliki rasa takut. Kenapa kita harus takut? Toh kita ada dan lahir di dunia ini juga bukan atas gendak kita. Kita ada karena Allah. Ketika mati pun kita tidak pernah dijadwal dan tidak tahu kapan kita meninggal. Kalau kita meninggal pun, untuk apa kita takutkan? Permasalahan takut itu adalah karena kecintaan kita kepada dunia ini lebih besar daripada kecintaan kita kepada Allah. Itu permasalahan takut. Dan ada satu tip yang saya harus sampaikan. Bagaimana mencegah penyakit itu timbul dalam diri kita. Walaupun penyakit itu kita tidak pernah tahu kan. Influensa, sakit gigi atau apa kita tidak tahu. Yang jelas berarti sakit itu terjadi karena kita kurang celoboh. Satu. Keduanya, ini yang paling sakral sebetulnya sodako. Kenapa saya menyangkutkan dengan sodako atau jakatit lah. Banyak orang yang tidak paham bahwa ketika kita mendapat rejeki, itu sama seperti analoginya kita makan. Kalau Anda makan, tiga piring makan, pasti paling tidak satu piring Anda harus berat. Kalau tidak berat, maka Anda akan terkena penyakit. Coba Anda makan selama dua hari tapi tidak berat. Sudah dipastikan pasti Anda akan kena penyakit. Nah ini ibaratnya analoginya Anda punya rejeki. Tapi Anda tidak mau berbagi dengan orang lain, istilahnya pelit, kikir dan lain sebagainya. Nah ini biasanya yang menyebabkan terjadinya banyak penyakit. Tapi ketika Anda bersodako, ketika Anda berjakatit lah, berbagi dengan orang. Bahasa Islam kan jakat ya. Sebetulnya jakat itu yang perlu Anda tahu, jakat itu artinya adalah jakayu jaki. Yang artinya membersihkan. Berat itu kan kenapa kita memakan misalnya 80% kita ngeluarin 25% itu kan membersihkan. Jadi kalau kita makan pasti harus berat. Nah jakatit lah, fungsinya adalah jakat itu adalah membersihkan. Jadi tidak disebut dengan rejeki Anda jika apa yang kamu makan itu sendiri. Rejeki Anda itu yang sesungguhnya adalah yang Anda berikan kepada orang lain. Nah banyak orang yang mengejar harta banyak, tapi setelah banyak hartanya tiba-tiba dia sakit. Akhirnya hartanya habis lagi untuk berobat. Untuk apa mengejar benda? Lebih baik kita mengejar ruhnya, mengejar dayanya. Kalau kita mengejar dayanya, daya benda, kita menangkap daya benda, maka bendanya akan ikutin kita. Tapi kalau kita mengejar bendanya, orang luarnya tidak sedikit di zaman sekarang ini mengejar benda. Hedonisme, materialisme itu mengejar benda, tapi dia tidak menangkap esensi atau inti ruh dari benda itu. Dia ketika mengejar benda, keseraka hanya untuk dirinya. Tidak mau berbagi dengan orang lain, akhirnya sakit. Jadi bisa jadi, cara mencegah virus adalah Anda harus terbiasa dan melatih untuk berbagi. Sama hal ini seperti Anda makan, pasti harus berang. Begitupun kata sodako, sodako diartikan dari kata sidik. Sidik itu artinya benar. Benar keimanannya, benar jiwanya ketika dia berbagi dengan orang lain. Tapi tidak dikatakan rejeki kalau itu hanya dimakan untuk sendiri. Tapi kita harus berbagi dan harus sharing. Sama seperti tadi, fungsi tubuh. Kalau kita makan, pasti harus berak. Kalau tidak berak, pasti sakit. Jadi cara-cara kalian agar kalian selamat dari berbagai macam penyakit, sehatkan jiwa Anda. Ketika Anda memiliki rejeki, maka berbagilah. Ketika Anda makan, maka beraklah. Jangan sampai terlalu banyak makan, tapi lupa berak. Dan kalau berak, ini harus diingatkan. Kalau berak, jangan di-share di Facebook atau di media sosial. Jadi kalau Anda berbagi dengan orang lain, ini kan ada orang. Kadang-kadang artis atau orang biasa saja. Ketika dia dapat rejekinya, nggak lihat ya. Tapi ketika dia berak, semua orang dikasih tahu. Oh, saya sudah masih sodako ke si A, ke si B. Nggak perlu. Orang berak kan nggak perlu dilihatin. Nanti kelihatan dunggurnya dong kalau berak dilihat-lihatin. Diposting di Facebook. Kalau Anda mau berbagi, jangan dilihatkan di medsos. Kesannya ria. Itu juga percuma. Itu hanya akan mempermalukan diri Anda sendiri. Jadi kalau Anda berbagi, dilihatkan di posting di media sosial. Seolah-olah itu Anda ria. Itu sama dengan Anda berak, diperlihatkan kepada setiap orang. Kan malu kelihatan, pantat, dan lain sebagainya. Jadi kalau berak, jangan di-share di media sosial atau apapun. Meskipun tujuannya untuk menginspirasi orang lain. Tapi itu adalah cara untuk sehat. Dan itu cara mencegah penyakit. Karena Rasul pun pernah mengatakan bahwa salah satu menolak bala, menolak penyakit adalah berbagi. Adalah sodako dan jakat. Dan Islam mengajarkan itu. Bahkan 90% Islam mengajarkan agar kita berbagi. Jangan kikir, karena uang tidak dibawa mati. Memang hidup tidak terasa hidup tanpa uang. Tapi uang juga tidak akan dibawa mati. Uang hanya jembatan saja. Uang hanya kendaraan. Hanya media. Jadi jangan serakah. Jadi caranya, agar kalian tidak khawatir, tidak takut menghadapi penyakit. Mulailah terbiasa untuk berbagi. Jangan serakah dan jangan ketakutan. Karena keserakahan dan takut, panik, tandanya kurang beriman kepada Allah. Maka jadilah orang-orang yang beriman. Untuk itu saya mengajak Anda ngopi. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Dan terima kasih atas kesetiaannya menonton video saya. Dan setia menonton video saya. Dan saksikan di video-video berikut ini. Meskipun singkat, saya akan memberi suatu. Istilahnya, headpiece atau saran. Agar jangan panik. Karena sebetulnya yang memberi sakit, mati, hidup, hanya Allah. Kita serahkan sama Allah. Percayalah, imanlah kepada Allah. Dan mulailah untuk melatih diri. Agar berbagi. Jangan hanya makan sendiri. Terima kasih atas kesetiaan yang menonton video saya. Dan saksikan di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagi Anda yang suka biliar, bisa datang ke tempat ini. Ini The Little Star KP and Biliar di Bunda Ratu. Nah, ini lokasinya ya. Ini yang kemarin saya jualan kopi di sini. Tapi sekarang mau dibikin kape dan biliar. Terima kasih atas kesetiaan yang menonton video saya.